Gak ada seorang pun yang lebih peduli sama lo, kecuali gue Balik lagi dong sama Rias TV Dan disini emang yang namanya series tuh beda banget ya Atmosfernya sama sinetron stripping Episode pertamanya tuh udah pecah banget menurut Mimin sih ya Berasa feelnya itu udah nancep banget Jadi adegan itu dimulai dari Kimi ini yang pamitan sama Samuel Karena ia harus ke Swiss musul papanya atas permintaan mendiang almarhum mamanya Walaupun sebenernya Kimi ini berat banget dan gak mau Apalagi waktu sampai disana ternyata papanya ini tinggal sama seorang gadis belia Yang membuat Kimi ini makin mantap untuk hidup mandiri Dan tidak mau menggantungkan hidupnya sama sekali kecuali masalah pendidikannya Hal inilah yang mempertemukan Kimi dengan William Orang yang berasal dari Indonesia juga tapi sudah lama banget tinggal di Swiss Jadi Kimi ini ceritanya numpang hidup sama William Gara-gara dia tuh gak punya biaya hidup sama sekali Berbagai cara Kimi lakukan Mulai melamar pekerjaan kesana kesini Tapi tetap saja yang diterimanya hanyalah penolakan Hingga pada akhirnya William ini berusaha mencarikan pekerjaan untuk Kimi Di sebuah restoran Indonesia yang ada disana Semua cara, semua perhatian selalu William berikan untuk Kimi Karena sebenarnya semenjak pertama kali dia melihat Kimi Dia sudah menaruh hati Sayangnya Kimi ini tidak memiliki perasaan apa-apa Karena perasaannya itu sudah tertinggal pada sahabatnya yang ada di Indonesia Yaitu kepada Samuel Di sini ada pernyataan Samuel Yang waktu itu ketika dia bekerja di sebuah toko perhiasan Ditanya oleh pemilik toko Kenapa dia terus menerus melihat perhiasan yang sama Dan Samuel bilang kalau suatu saat Ia akan melamar orang yang ia cintai dengan cincin tersebut Ya karena waktu itu Kimi pernah mengajak Samuel melewati toko itu Dan mengatakan kalau ia sangat menginginkan cincin tersebut Dan ia ingin banget kalau suatu saat Kimi ini dilamar oleh seseorang dengan cincin yang sama Apakah ini sudah menjadi pertanda Kalau sebenarnya Kimi sama Sam ini masing-masing memiliki perasaan Tapi hingga saat ini belum ada yang mampu untuk mengutarakan perasaan mereka masing-masing By the way kalau jadi William sakit gak sih tiap hari ngeliatin Kimi sama Samuel video callan Hingga pada akhirnya dia harus terus merasa tertolak Karena Kimi tetap kekeh kalau perasaannya itu cuma buat Samuel dan tidak akan pernah tergantikan Tapi tetap aja sih William ini tetap bersikap seperti biasa Perhatian sama Kimi dan terus ada di samping Kimi dalam setiap kondisi yang dihadapinya Hingga pada suatu hari ceritanya mulai loncat ke beberapa tahun kemudian Dan ketika Kimi sudah mulai kuliah dan juga dia harus mempersiapkan ujiannya Tapi ternyata terlihat kalau Kimi ini nangis Dia tidak bisa ikut ujian gara-gara uang kuliahnya belum dibayarkan oleh ayahnya Tentu saja si William ini langsung bawa Kimi menghadap kepada ayahnya si Kimi Dan ternyata disinilah si Amara gadis yang tinggal bersama bapaknya itu memberikan sebuah fakta Kalau ternyata ayahnya Kimi ini tidak punya uang sama sekali Apalagi untuk membiayai kuliahnya si Kimi Disuruh memilih antara Amara dan Kimi membuat ayahnya Kimi ini benar-benar kebingungan Tapi mau gak mau selama ini memang kenyataannya Amara lah yang selalu ada di sampingnya Dan kenyataan harus membuatnya untuk tidak memilih anak kandungnya sendiri Jadi mulai detik itulah Kimi harus mulai survive lagi dengan kehidupannya Dan membuktikan bahwa ia mampu menyelesaikan pendidikannya dengan kekuatannya sendiri Pengen banget deh beri applause buat episode pertamanya Ini keren banget sumpah ini keren banget Dan kalian wajib buat nonton episode keduanya hari ini Pasti bakal nyesel banget kalau sampai kalian itu gak nonton Apalagi skip episode-episode dari siapa takut orang ketiga Benar-benar kalian bakal nyesel So, pantengin terus karena kita bakal terus update ya episode-episode terbarunya Dan kita bakal baper bareng-bareng So, sampai ketemu di video selanjutnya ya Peace TV, pamit dulu, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax